Intro Stadion yang disebut sebagai stadion paling angker di Eropa Elmfield Walam tadi sepertinya layak untuk disebut sebagai taman bermain bagi playmaker jenius Luka Modric Pemain yang bahkan telah menginjak usia 37 tahun ini Memimpin pasukan El Real menghancurkan lini tengah The Reds Saat kreatifitasnya menjadi titik balik bagaimana Madrid berhasil melakukan comeback menghadapi pasukan Jurgen Klopp Lantas bagaimana Modric melakukannya Inilah aksinya Ya, menjadi pemain pertama Yang berhasil menembus dominasi Messi dan Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia untuk meraih Ballon d'Or saja Sudah membuktikan betapa spesial Luka Modric sebenarnya Itu mengapa? Keterampilannya di lini tengah tak perlu dipertanyakan lagi Bahkan di usia yang sudah tak udah lagi Di usia yang saat ini telah menginjak 37 tahun atau menuju 38 Modric menunjukkan arti sebenarnya apa itu siang untuknya Saat masih bermain di level tertinggi Dengan bentuk permainan yang masih jauh di atas rata-rata Terbaru Dihadapkan pada partai krusial Yang mempertemukan Real Madrid menghadapi Liverpool di babak 16 besar Liga Champion Beberapa orang mungkin akan berpikir Jika Anfield akan meredam kreatifitas dari Luka Modric Tapi dengan pengalaman dan kondisi terbaiknya Modric mengubah paradiksi tersebut dengan cara membuat Anfield sebagai taman bermain Bermain menghadapi Liverpool Yang malam itu menggunakan trio Fabinho Stefan Becetik dan Henderson sebagai pemain tengah The Reds Modric berhasil membuat para pemain Liverpool hanya bisa mengagumi kecerdasannya di lapangan Yang memenangkan hampir setiap duel perbutan bola di lini tengah Memaksa para pemain lawan mengejar bayangannya seperti saat dirinya Merebut bola dari Fabinho dan mengawali serangan counter Yang pada akhirnya diselesaikan Benzema Dalam pertandingan Yang pada akhirnya berakhir dengan skor 25 untuk kemenangan tim El Real Luka Modric mungkin tak berhasil menciptakan gol Tapi meski begitu Catatan apik individunya berhasil membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling bersinar Dalam 87 menit bermain di lapangan sebelum ditarik keluar Modric mencatatkan 69 sembilan dengan bola Dengan 86 persen umpan akurat Melakukan 3 dribbling sukses dari 4 percobaan Memenangkan 6 dari 8 duel di atas lapangan Dan 1 asisnya ke Edir Milito Menjadi awal dari comeback El Real Ya meragukan Luka Modric Karena faktor usia adalah kesalahan Sebab Modric berulang kali memberi bukti Bahwa dia masih berada di top levelnya Pelatih El Real Ancelotti pun Bahkan sama sekali tak kaget dengan apa yang ditampilkan Modric di Anvil malam ini Kamu tidak mengerti betapa pentingnya pemain tertua Modric, Benzema, dan Cruz memimpin seluruh tim malam ini Modric seperti biasanya Modric terbaik yang bisa anda lihat dalam sebuah pertandingan Konsisten, berjadiri, dan hebat dalam menguasai bola Di saat-saat sulit Dia sangat penting dan mengeluarkan kami dari masalah Ujaran Celotti usil laga malam itu Apa yang ditampilkan oleh Luka Modric Juga membuktikan ucapannya Jika ia layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dari El Real Bukan karena satu sebagai sebuah hadiah Tapi karena ia memang pantas mendapatkannya Saya tidak ingin klub memberi saya hadiah apapun Jika saya memperbaikinya Itu karena saya pantas mendapatkannya Ya, dengan kemenangan 2-5 Yang diraih oleh Real Madrid malam tadi Jelas, skuadhan Celotti berada dalam satu langkah Untuk melaju ke babak selanjutnya Sulit untuk bisa mengalahkan Real Madrid terlebih Dengan lag kedua yang akan dimainkan di Santiago Bernabéu Ya, jadi itulah Performa dari pemain petual Luka Modric Yang menunjukkan arti Betapa pentingnya ia untuk El Real Seperti biasanya Sama ponieważ Bahaya menunjukkan arti सuka selanjutnya Sama kami men Australians Sama kami begini Bagaimana menunjukkan arti Sama kami Sama kami